Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi, admin lansir dari media resmi nasional, gurubisa.com, terkait. Status honorer akan diubah jadi tenaga kontrak, begini penjelasan Kemenpan RB. Kejelasan status honorer masih terombang-ambing hingga saat ini apakah akan dihapus atau diangkat jadi ASN. Terdapat kabar bahwa status honorer tidak jadi dihapus, akan tetapi akan diubah menjadi tenaga kontrak. Menanggapi kabar diubahnya status honorer menjadi tenaga kontrak, Kemenpan RB memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya, Kemenpan RB telah memberikan surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Hal itu dilakukan sebagai upaya penataan pegawai di instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, rencana tersebut membuat seluruh honorer menjadi resah karena terancam mengalami penghapusan. Selain itu, honorer merasa tidak mendapatkan keadilan karena telah mengabdi lama di instansi pemerintah tetapi tiba-tiba seperti dibuang begitu saja. Padahal, hingga saat ini tenaga honorer masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak terutama honorer guru dan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer, Kemenpan RB bersama DPR, Wali Kota, Bupati, dan Pejabat Pemerintah lain melakukan koordinasi untuk mencari solusi terbaik. Kemenpan RB Abdullah Aswar Anas sempat menyampaikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan tenaga honorer. Pertama, mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Namun, hal itu tidak memungkinkan karena anggaran keuangan negara yang tidak mencukupi. Kedua, seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah dihapus. Sayangnya opsi ini akan memberikan dampak terjadinya lonjakan pengangguran di Indonesia. Ketiga, pengangkatan tenaga honorer jadi ASN dengan mempertimbangkan skala prioritas. Untuk opsi ketiga, Kemenpan RB sedang mendiskusikannya lebih lanjut untuk mencari jalan tengah dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Pada kesempatan lain, Kemenpan RB menyampaikan alternatif keempat penyelesaian tenaga honorer. Keempat, mengubah tenaga honorer dengan sistem kontrak dengan jangka waktu tertentu atau disebut freelancer. Terkait alternatif keempat, ASN menegaskan bahwa opsi ini masih didalami lebih lanjut. Dengan diubah statusnya menjadi tenaga kontrak, maka honorer tidak terus-menerus di kantor sehingga dapat memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Begitu juga tenaga-tenaga lain yang mungkin tak perlu tetap di kantor yang selama ini ada. Makanya ini diseragamkan. Nah ini sedang dikaji, pujar aswar Anas. Lebih lanjut, Anas berharap bahwa pendalaman yang dilakukan oleh pemerintah akan menemukan titik temunya sehingga dapat memberikan jalan tengah antara pemerintah dan tenaga honorer. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat bapak dan ibu semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.